Jadi banyak hal yang kadang orang keliru ya menerjemahkan antara halusinasi dengan dihalusinasi. Jadi kalau halusinasi itu hubungannya dengan pancah indera. Beberapa kasus yang kita terima, beberapa kasus yang kita jampingi itu ada anak sekolah yang mungkin karena school from home, karena belajar di rumah, tekanan dari orang tua, tekanan dari lingkungan, tekanan dari sekolah. Itu membuat mereka kemudian merasa capek, luar biasa, mentalnya juga tertekan. Dan bahkan ada yang kemudian menyampaikan ke saya, udah deh bu, saya perasaannya udah mau mati aja gitu. Kalau mereka tidak segera mendapatkan pertolongan, ya ini nanti yang akan masuk ke pintu, masuk ke schizofrenia. Makanya kemudian saya sampaikan kepada keluarga, ayolah jangan malu, jangan merasa mindur, jangan merasa bagaimana-bagaimana, atau merasa negatif lah karena menghubungi KPSI dan psikolog. Saat kemudian anak ini terhubung kepada psikolognya KPSI, ya kita bersyukur karena kemudian sama teman psikolog kan, kamu bisa belajar sepeda enggak? Si anak ditanya, oh bisa. Akhirnya mereka diajak, si anaknya diajak ke tengah sawah, diminta untuk bercerita, bercerita untuk meneriakan apa yang menjadi ketidaksukaannya, kemerahannya. Emosi yang terpendam dari dalam dirinya kira-kira seperti itu, ya. Kemudian membuat dia recovery, hanya sekitar satu-dua jam, dia pulang itu udah happy lagi, udah seneng lagi, dia sudah merasa membaikkan seperti itu. Apa yang situasi seperti ini, coba bayangin kalau kemudian orang-orang itu menolak hanya karena malu. Hanya karena malu ke psikolog, hanya karena malu mendapatkan. Mungkin menganggap enteng. Kadang itu juga ada yang kemudian, cuman, cuman gini, oh iya. Cuman kerja IPR, enggak selesai, cuman ada pukas kayak gini aja, kamu udah merasa depresi. Ya enggak bisa kayak gitu, anak-anak kan berbeda juga. Sama juga dengan masyarakat yang lain, sama dengan orang lain kan. Merasa, misalkan kehilangan anggota keluarga, kemudian ada statement yang mengatakan, kamu tuh kayak orang yang kurang iman. Kamu punya kehilangan tuh sesuatu yang sudah pasti, dan sebagainya. Dimincul lah, anggapan-anggapan dan sebagainya. Akhirnya dia malu untuk mencoba mencari pertolongan, dia malu untuk menceritakan kepada dia psikolognya atau psikiaternya, atau ke teman relawan kesehatan jiwa. Apalagi kalau ada satu teman ditambah dengan, kalau bercerita itu jangan sama manusia, sama Allah, sama Tuhan. Sudah stop lah dia, dipendun sendiri endingnya apa. Barusnya di Magelang itu kan ada kejadian bunuh diri ya. Bunuh diri? Iya. Jadi susahit yang terjadi kayak gini memang adalah bentuk dari terkadang, maaf ya yang namanya depresi, itu kan silent killer. Iya. Pembunuh diam-diam, pembunuh yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan tiba-tiba, ya. Kayak Linkin Park itu kan, orangnya masih bisa ketertawa, masih bisa tersenyum, masih bisa happy-happy. Tapi ternyata dia menyimpan kesedihan yang luar biasa. Kita lihat sendiri beberapa artis di Korea. Jangan under estimate. Masalahnya cuma kayak gitu, kurang apa dia juga cantik. Apa-apanya, oh. Punya ketenaran, materi berlimpah. Tidak. Tidak punya sani harus berbunuh diri dan sebeginya. Saya bilang, jangan seperti itu. Kalau kamu punya neurami, cobalah untuk memahami dari sisi dia. Kita enggak tahu. Bahkan kita memahami dari sisi dia pun enggak bisa. Karena kita enggak tahu seperti apalah ini. Setiap hal yang muncul, hal psikologis apapun yang muncul pada orang-orang di sekitar kita, screening lah, kemudian arahkan untuk ke arah yang tepat. Pertolongan pertama pada depresi apa? Curhat. Curhat. Pertolongan pada depresi pertama pada depresi itu curhat. Depresi, let's talk. Jadi, saat kemudian Anda melihat anak, adik, siapapun saudara yang mengalami depresi, bersedialah menjadi kuping lebar. Diem, kuping lebar, udah. Oke. Itu sudah recovery. Tadi, itu enggak butuh ditangkepi, loh, ya. Enggak butuh dihakimi, enggak butuh dikomentari. Hanya butuh didengar. Hanya mendengar saja. Karena sebetulnya, ya saya tahu permasalahannya seperti ini. Tapi saya belum sanggup untuk saat ini. Solusinya kayak gitu, susah, enggak usah beromongi, gitu. Kira-kira seperti itu, yang sering terjadi, yang gitu. Karena kalau solusinya, mereka hanya butuh ungkapan saja, untuk dikentakan saja. Enggak usah diceramain. Enggak usah diceramain. Kadang-kadang luapannya belum keluar. Terus sorong ini, segala macam itu malah enggak tersampai. Saya akan mencapalkan dapat curhatan ya dari beberapa member KPSI, atau orang-orang yang sambil lalulak, atau sekali-dua kali ngontak, terus kemudian selesai. Itu rata-rata saya cuma, jawabnya cuma, Oke, saya tahu kamu, Pak Jodok, udah tahu kok. Oh, cuman gitu, Bu. Oh, oke. Oh, iya. Oh, kayak gitu doang. Dan tentu aja ditambah rasa empati ya. Siapa yang kita tanyain, terus kamu ya rasa, kamu lakukan apa, udah makan belum, terus gimana, perasaanmu sekarang, masih sedih. Itu udah lega, Bu. Udah, udah menghilang lagi nanti. Iya, iya. Sedih lagi. Emang hanya butuh seperti itu, mereka itu. Ini suasanya sambil mendung, mudah-mudahan tetap terdengar di ini ya, terdengar dengan bagus ya, mudah-mudahan ya. Amin. Bu, nah artinya ya, kalau misalkan itu, ibaratnya amit-amitnya kalau sudah terlambat ya, jadi depresi, ataupun karena permasalahan sesuatu itu, gerbang untuk menuju ke shizofrenia. Dan kalau misalkan orang sudah mengalami shizofrenia, meskipun masalahnya mungkin sudah terselesaikan, tapi dia berarti sudah punya ketergantungan, harus terapi, jadi gini, kalau sudah masuk, misalkan, suatu masalah yang menimbulkan dia diperciperat, kemudian tidak tertolong, kemudian halusinasi, dia lusi, kemudian mengarah kepada diakmosis shizofrenia dengan perabakan diakmosa oleh psikiater ya, yang bisa mengatakan diakmosa dipoluar, psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa. Iya, bukan psikolog lagi, jadi beda psikolog dan psikiater. Beda, psikolog dan psikolog yang sudah mengambil master psikologi, dan memang sudah mengambil psikolog klinis, psikolog klinis atau berdasarkan bidangnya. Kalau spesialis kedokteran jiwa, jelas dokter umum yang mengambil sekolah spesialis jiwa, kemudian menyelesaikan spesialis kedokteran jiwa, yang SPKJ. Nah, kalau sudah ditegakkan diagnosenya oleh SPKJ atau psikiater, mungkin dari rekomendasi atau dari rujukan dari psikolog ini, oh, kamu harus ke psikolog, apa, psikiater. Psikolognya sudah merujuk ke psikiater, mungkin memang sudah butuh psikoparmaka atau pengobatan. Kemudian, kalau ternyata sudah diagnosis schizophrenia, biasanya walaupun masalahnya sudah selesai, misalkan masalahnya ngebung hilang, terus kemudian sudah di depresi, mobilnya balik, misalkan gitu. Itu tidak serta-merta menjadi kemudian kembali. Kembali ke setelah itu. Masa itu. Jadi, kadang keluarga mungkin, aduh, ekspektasinya pengennya balik lagi, supaya, nah ini yang saya bilang, kalau sama odik-odik ekspektasinya jangan tinggi. Jadi, kadang mereka kemudian menginginkan ekspektasi yang jauh lebih, lebih tinggi. Udah, udah, untuk masanya sudah rusak, kalau sudah keluar, kalau mau. Kembalik lagi, nggak bisa. Karena, ada kerusakan di otak yang sudah terjadi. Makanya bisa dijelaskan secara medis. Karena memang secara medis bisa dijelaskan kerusakan otak-otak dan sebagainya. Artinya rata-rata itu bukan bawaan ya, tapi ada permasalahan tertentu sehingga... Jadi gini, si subrenia sendiri itu pengaruhnya dari sisi genetik, itu sekitar 0,5 persen, mah. Oh, cuma 0,5 persen. Dikit sekali. Faktor-faktor lain kan multifaktor ya, ada banyak macam-macam faktornya. Termasuk juga dalam keperlengkungan, kemampuan kopeng dan sebagainya. Itu setiap pribadi, setiap individu berbeda-beda. Jangan disamain. Kalau kemudian muncul sampai kepada schizofrenia, recovery-nya pun juga berbeda setiap individu. Makanya kontrol-kontrol itu. Lalu tetap dijaga supaya termonitor oleh psikiater. Nah, kalau sudah masuk ke... Sudah terdiamat schizofrenia, dia tidak bisa lagi kembali seperti dulu, biasanya akan masih muncul itu paranoidnya. Ketakutan-ketakutannya itu masih ada. Puncul paranoidnya kadang, halusinasi-nya juga masih ada. Yang mungkin kadang bisa hilang itu adalah delusinya. Mungkin delusi merasa menganggap diri sebagai itu juga menyadari, juga mulai sadar. Tapi paranoidnya, rasa ketakutan terbatas semua, itu masih ada. Dan biasanya negative. Negative thinking-nya itu juga masih ada. Jangan kemudian, apa ya, keluarga langsung ekspektasinya tinggi mau pulih seperti sebelumnya. Enggak. Inilah kenapa saya bilang, dari awal, penanganan dini, Sebenarnya, bertanyalah pada ahlinya, bertanyalah pada orang yang tepat. Minta orang yang tepat ini untuk membantu, jangan sampai masuk ke gerbang sana. Cuma amit-amitnya, kalau pun masuk ke gerbang sana pun, ada penanganannya juga. Kalaupun masuk ke gerbang sana, enggak tersesat. Enggak sampai berantakan. Enggak sampai merusak kehidupan keluarga. Maaf loh, si Sofrenia ini, kalau saya bilang, sebuah penyakit yang bisa menghancurkan kehidupan tatanan rumah tangga. Bisa menghancurkan tatanan kehidupan keluarga. Kehidupan sosial. Keluarga yang sebelumnya mungkin terhormat. Keluarga yang sebelumnya mungkin rukun, yang damai. Tiba-tiba menjadi berantakan. Apalagi kalau tidak paham, kalau ODGJ-nya mengalami paranoi. Dia bercerita tentang ketakutan-ketakutan ke orang atau keluarganya. Misalkan begini, ini kasus cerita ya, ada ODGJ, dalam kondisi tidak, ODS ya, si Sofrenia, dapat diagnosis, kemudian putus obat. Dalam kondisi relax, dia bercerita tentang ketakutannya yang mau dibunuh orang sekampung. Kepada kakaknya. Kakaknya enggak paham apa itu si Sofrenia, apa itu dialusi, apa itu halusinasi. Dia memberi tanggapan, orang sekampung dimarahin semua. Padahal orang kamu enggak tahu apa-apa. Atau mungkin enggak yang adiknya yang dimarahin kamu, pikirannya aneh-aneh gitu. Kalau seperti itu malah agak, istilahnya kan agak, agak apa ya namanya, kalau kita mengedukasi keluarga ini, ada cara untuk menghadapi halusinasi halusi. Salah satunya menghargik dan sebagainya. Itu ada. Nanti di KPS itu akan diajari juga, semua air delivery yang bergabung bersama kami itu akan diajari. Gimana sih cara menghadapi halusinasi, gimana sih cara menghadapi keluarga yang mengalami halusinasi, gimana cara merawat, atau istilahnya kalau kita bilang, bagaimana asuhan keperawatan ODS di rumah, itu akan diajari. Itu salah satunya memang ada yang namanya menghargik halusinasi. Tapi kalau kemudian efeknya keluar, misalkan si adik yang lagi berhalusinasi, tadi ngomong, aku mau dibunuh sama Pak X. Aku nggak tahu apa-apa. Si kakak ini karena nggak paham Bapak Ibu Sufra, ini melabrak ke sana. Di sana kan pasti nggak terima. Akhirnya kemudian, terjadilah konflik hukum. Akhirnya merusak tatangan yang sebelumnya, hidupnya damai tentera, menjadi punya musuh di lingkungan. Tapi kalau kemudian lingkungan tertata dalam arti kalau kami selalu meminta kepada desa itu, tolong dong desa membentuk desa siaga sehat jiwa. Dengan desa siaga sehat jiwa, kan kita melatih kader. Jadi kader-kader seperti kader tuas jandu itu, kita latih tentang apa itu screening, apa itu kesehatan jiwa, bagaimana cara menghadapi, memberi dukungan pada orang dengan masalah kesehatan jiwa. Nanti saat misalkan ODS mau bertingkah apapun, yang kemudian ternyata mengindikasikan dia mengalami relapse atau kekembuhan, sikapnya sudah tepat. Tidak menanggapi, tetapi juga tidak mengandalkan istimewa. Mengharapkan untuk mendapatkan pertolongan. Itu yang diharapkan. Merusak tatanan kalau tidak dilakukan edukasi. Halusinasi itu. Nah, mungkin ini agak, kita agak bergeser sedikit ya Bu ya. Ini saya, kebetulan saya belum sempat ngobrol tadi, ya kan, sebelum sesi ini ya. Jadi saya itu punya rekan. Dia sering sekali mengalami halusinasi, namun dia sadar dia itu berhalusinasi. Sehingga terus dia berpikir, ya ah ini halusinasi ini. Seringat setan. Halusinasinya seperti apa, dan apa yang dia panggil tentang halusinasi? Jadi gini, apakah, makanya dia sempat bertanya, apakah saya ini seorang schizofrenia? Karena ini tidak paham. Jadi, dia sering pada suatu kesempatan, sering sekali itu dia melihat setan, dan lucunya dia tidak percaya setan. Nah, sehingga, oh ini pikiran saya yang agak aneh. Sehingga terus dia berpikir, ah saya hapuslah ini segala macam, terus normal lagi. Tapi sering seperti itu. Nah, maksudnya, jadi apakah sebetulnya orang yang, mungkin jarang kali ya, orang yang tiba-tiba sering mengalami halusinasi, atau, dan beliau juga, yang bersangkut juga gak percaya, dia dirinya indigo juga gak percaya. Oh gitu. Ya, nah, ini kira-kira apakah ada, relevansinya orang yang terhalusinasi, itu mengalami, disebut mengalami schizofrenia, atau? Jadi gini, untuk mengatakan seorang ODS, orang dengan schizofrenia, itu jangan self-diagnosis. Ya. Yang penting itu. Jangan self-diagnosis, jangan kemudian, oh saya mengiliki ciri-ciri persis, dengannya diceritakan di internet. Berarti schizofrenia dong enggak? Enggak bisa. Yang bisa menegakkan, seorang itu, schizofrenia atau tidak, itu adalah psikiater. Oke. Misalnya, segalanya segalanya jiwa. Karena apa? Psikiater punya screening yang banyak sekali. Enggak bisa hanya dalam satu gejala, kemudian langsung, ODS! Enggak bisa. Ada banyak aturan, ada banyak hal yang akan dilakukan screeningnya. Dan itu, emang keilmuannya ada, ada panduannya. Dan panduan untuk, apa, keilmuan untuk mengetahui, atau men-screening seseorang, mengalami halucinasi, yang mengarah ke gangguan jiwa schizofrenia atau tidak. Jadi, saat muncul satu gejala, halucinasi saja. Misalkan melihat sesuatu, itu tidak bisa langsung didagnosis bahwa itu schizofrenia. Oh, saya ODS, enggak. Yang paling sempat adalah, menuju ke, psikiater atau? Psikiater. Oke, oke, oke. Mengetahui, apakah ini sebuah halucinasi, atau tipuan otak. Kita juga tidak tahu, apa yang terjadi dengan otak kita. Ada kemikinan juga, yang namanya halucinasi, kan juga faktornya karena benturan. Panas tinggi pun, juga orang bisa mengalami halucinasi. Mungkin benturan, fisiologis, perubahan apapun, yang di masa lo, yang dia enggak ngerti. Ya, hidrasi itu juga bisa mengalami. Kita pernah ya, kayak istilahnya, kita mendengar atau melihat kata murganya. Itu kan sebenarnya kan, tipuan otak, akibat daripada kita dihidrasi, kepanasan, mengalami sesuatu yang memang sangat, sangat ekstrim. Seperti itu. Jadi, untuk lebih tepatnya, itulah kenapa saya bilang, jangan malu, jangan takut, untuk melihat kondisi. Kondisi kita, itu ke, psikolog atau psikiater. Kalau kondisinya memang sepertinya, oh saya, psikolog, hubungan dengan, apa, masalah psikologis. Yaudah, tapi kalau sudah mulai, ini sepertinya ada suara yang saya dengar, ada apa namanya, ada sesuatu yang saya lihat, segeralah ke psikiater, mendapatkan jawaban tepat. Oke, oke. Termasuk juga, kalau misalkan, saat ini ya, mungkin beberapa masa yang lalu, sempat kalau misalkan di media itu, sempat banyak fenomena artis halu, atau, mereka-mereka yang disebut halu, karena punya pemikiran-pemikiran tertentu, yang nggak realistis ya. menjadi istrinya, si, aku Korea, apa Korea. Atau, misalkan, merasa bahwa, tatanan dunia, dia memiliki, struktur tatanan dunia, yang harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Menurut, ibu, ini sebetulnya tepat nggak, kalau disebut sebagai, apa, ini halu, segala macam. Dan, apakah itu produktif ya, untuk, edukasi psikologi, kalau halusinasi ini, kan hubungannya dengan, apa namanya, panca indera. Indera, Jadi, dengan sesuatu, menunjuk sesuatu, melihat sesuatu, dan sebagainya. Itu halusinasi. Tapi, kalau merasa menjadi nabi, merasa menjadi Tuhan, merasa menjadi istri, opa-opa Korea, merasa menjadi, sosok yang hebat, dan sebagainya, dan sebagainya, atau merasa, merasa cantik, atau, mungkin, ya, kalau merasa cantik, mungkin masih wajar. Tapi, kalau merasa bahwa, dia begitu cantiknya, mungkin ya, gitu ya. Bukan artis, tapi merasa jadi artis. Iya, gitu. Merasa dia, pemimpin, apa, punya mandat. Dia, dia nggak, dia merasa cantik. Oh, oke, oke. Berarti, ada anggapan yang salah, tentang dirinya. Dia menganggap, ada sesuatu yang, apa, dia menganggap, sesuatu yang salah, tentang dirinya. Suatu yang tidak benar, dia, dia akui, dengan segala, apa ya, dengan, maaf, harus diikuti dengan, dengan segala, apa, kesungguhan hati. Dia benar-benar, meniakini. Dia benar-benar, merasa bahwa, dia adalah seorang, sesosok seperti yang diinginkan. Nah, itu, waham atau delusi. Waham atau delusi, bukan halu ya, bukan halusinasi ya. kalau dia merasa menjadi nasi, atau merasa menjadi orang, yang memiliki, keilmuan, agama yang tinggi, yang, dia bisa menyembuhkan, dan berikutnya, waham agama. Kemudian, ada juga, waham nihilisme, di mana dia merasa, tidak menjadi apa-apa. Saya ini, hanya jibuk. Saya ini, terkata oleh orang-orang. Jadi, banyak hal, kadang orang, teriru ya, menerjemahkan, antara halusinasi, dengan delusi. Jadi, kalau halusinasi itu, hubungannya dengan, pancang internet. Namun, secara, menurut pandangan, psikologi ya, mereka-mereka ini, sebaiknya, meskipun kita, tidak bisa judge, tapi sebaiknya, dibawa ke psikolog, atau gimana? Kan saya bilang gini, kalau ada yang merasa, aneh dengan dirinya, bagus sekali, kalau dia, sudah sadar ya, istilahnya, pilih dirinya, insightnya bagus, dia merasa, waduh, aku ada yang salah nih. Aku mulai melihat sesuatu, aku mulai mendengar sesuatu, ini namanya insight. Dan dia tahu ini salah, atau ini aneh, ini sesuatu yang tidak pas, kemudian dia menuju ke, mencari pertolongan. Nanti insightnya bagus. Memang harusnya seperti itu, itu yang akan membuat dia, tetap paras nanti. Dia akan tetap menjaga, dirinya tetap sehat jiwa. Tapi, kalau dia tidak, tidak denial, kalau dia tidak denial, ya sudah. Akhirnya kan akan mengganggu lingkungan, misalkan kemudian ada yang merasa diri menjadi Tuhan. Dia memiliki umat, dia memiliki, dia bisa menciptakan orang, kan seperti itu. Kalau dia denial, bahwa dia itu mengalami masalah kejiwaan, bahwa dia itu aneh, dia merasa bahwa itu satu yang normal. Dia kan jadinya merosak tatanan. Orang-orang jadi kemudian, mempercayai, kalau kemudian menjadi pengikutnya, kan mempercayai satu yang salah. Ya, rusak lah kepalanya masyarakat. Khawatirnya kalau dia merasa, oh saya kayaknya aneh, tapi kalau saya aneh jadinya, saya tidak jadi raja lagi nih. Saya tidak jadi nabi lagi. Tidak baru kalau dia merasa bahwa dia aneh, tapi kemudian dia mencari pertolongan. Oke. Kalau dia aneh, tapi dia mempertahankan keanehannya, karena dia mendapatkan keuntungan. Iya. Oke, oke, oke. Pokoknya kalau saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, kalau kamu menemui ada orang yang mengaku diri Tuhan, yang mengaku diri nabi, atau mengaku diri tokoh agama, yang misalkan wali dan sebagainya, yang kemudian ternyata setelah di amati, dicoba di cek lagi, itu tidak benar. Segeralah menyampaikan kepada keluarga terdekat. Keluarga terdekat, ya. Ini harus segera diperiksa ke psikolog atau psikolog. Kalau lebih baik kalau seperti ini juga ke psikiater. Jadi bisa langsung ke psikiater ya, kalau misalkan ke psikiater ya? Bisa, bisa. Kalau sudah tindakannya ke perubahan perilaku, perubahan perilaku, perubahan pikiran, yang kemudian mengarah pada halusinasi dan dialusi itu, itu sudah harusnya ke psikiater. Yang kadang, sedihnya kita, banyak sekali keluarga yang juga ikut denial. Anak saya memang hebat kok, anak saya itu memang dapat langsit, dapat petunjuk. Untuk jadi tokoh agama yang luar biasa. Ya inilah yang kemudian terjadi. Seperti kalau kita lihat, saya dulu kan pernah ada ya di daerah pesisir utara, seseorang yang mengatuh menjadi nabi. Umatnya berapa-berapa? Seribu? Iya, banyak sekali. Seribu orang tersesatkan oleh halusin, dilusinya dia. Dia mengalami dilusi dan menjadi nabi, kemudian bisa menyatapnya seribu orang. Yang salah siapa? Jadi ini sebuah pesan ya, ataupun sebuah saran ya, kalau misalkan kita melihat ada rekan, ataupun seseorang yang lain, yang kayaknya mengalami sesuatu yang aneh, jangan di-judge, tapi langsung coba konsultasikan ke keluarga. Ini yang paling, ke keluarganya ya. Ada baiknya pakai bahasa yang halus, karena kalau ini kan misalkan kini. Betul, betul. Jadi pakai bahasa yang halus, mungkin ini ada baiknya, kalau dikonsultasikan dulu, diajak ke psikiater untuk dikonsultasikan. Apakah ada yang keliru dengan beliau ini? Nah, nanti kan pindah beliau-nya ini, si orangnya ini, yang pelan-pelan juga kita beri pemahaman, kebangan denial, terimalah. Nah, ini, pasar denial pada keluarga dan OTGC ini yang akan memperculit penyembuhan. Yang akan memperculit proses mengarah ke kestabilan. Kestabilan. Ya, oke, oke. Karena insight atau telek diri ini hal yang sangat penting untuk seseorang bisa sembuh. Oke, oke. Bu, ini pembicaraan kita sebetulnya sangat menarik sekali. Saya masih ingin ngobrol panjang sekali. Sayang cuaca sedemikian kurang bersahabat ya. Namun, mudah-mudahan sesi kita ngobrol-ngobrol seperti ini bisa terekam dengan baik dan bisa memberikan pemahaman, pencerahan untuk rekan-rekan yang menyaksikan. Saya terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Ya, Bu. Saya terima kasih banyak. Saya bisa berbicara masalah kesehatan jiwa. Jadi, semoga nanti banyak teman-teman yang mau peduli, mau kemudian mengalah mengenal apa itu kesehatan jiwa. Demi kesehatan jiwa dirinya juga untuk kamu. Iya, oke. Mudah-mudahan harapan kita semua ya. Mudah-mudahan perjuangan teman-teman KPSI dan juga tenaga-tenaga kesehatan di bidang mental ya. Pada suatu saat kita mencapai titik yang ideal. Semoga masyarakat Indonesia bisa tercerahkan. iya, sama dengan harapan pendiri bangsa loh. Iya. Di Indonesia rakyat itu kan kata-kata-katanya kalimatnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Betul. Jadi, yang harus dibangun itu jiwanya. Jiwa dulu. Oh, jiwa dulu. Iya, iya. Jiwa dulu. Jiwa dulu kan. Jadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi, yang harus dibangun itu jiwa dulu. Karena tidak ada artinya kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Iya, iya, iya. Itu. Luar biasa sekali ya. Sekali lagi terima kasih, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini saya benar-benar agak khawatir kalau misalkan sesi kali ini wah mulai ada bluduk-bluduk ya. Tapi mudah-mudahan bisa terekam dengan baik dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Oke, jadi sesi ini kali ini kita akhiri ya. See you. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.